Intro Seorang kakek tak kunjung kembali ke rumah setelah pamit mencari istrinya ke sawah. Sang istri yang dicari justru sudah kembali ke rumah dan panik suaminya tak ada. Kakek yang tinggal di desa Meruak, kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun itu pun dilaporkan hilang misterius di kawasan hutan desa setempat sejak Sabtu 13 Agustus 2022. Hingga selasa 16 Agustus 2022, korban Boimin 68 tahun belum ditemukan. Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Madiun, Kuku Gioso Puncoro mengatakan, kronologi hilangnya korban bermula saat korban berniat mencari istrinya di sawah yang berbatasan dengan hutan pada Sabtu pagi. BPBD Kabupaten Madiun mendapatkan laporan hilangnya korban pada minggu 14 Agustus 2022. Laporan tersebut lalu ditindak lanjuti dengan mencari keberadaan korban pada Senin 15 Agustus 2022. Karena tidak ditemukan, pencarian dilanjutkan hari selasa 16 Agustus 2022 dengan melibatkan Basarnas, BPBD, Kabupaten Madiun, dan Relawan. Menurut Kuku, satu-satunya kendala dalam pencarian korban adalah luasnya wilayah hutan dan banyaknya cabang jalan di tengah hutan. Terima kasih telah menonton!